Jadi kelebihannya layan seperti ini mudah dikendalikan lor Layannya itu meskipun besar tapi tenang gitu terbangnya Kutuk misalnya bahasa Jawa ini lor Nah itu lor Weh.. Ini ke lintas pokoknya enak wadab gaudi lor Oke Dulur jumpa lagi dengan saya Sikit di channel anak layangan Blitar Di video kali ini saya tidak membuat tutorial lor Tidak membuat tutorial sendarian tidak membuat tutorial membandek Tapi di video kali ini kita akan membahas tentang model layang-layang gampangan lor Jadi di kota Blitar itu banyak sekali model layang gampangan lor Ada yang namanya tanggalan Ada yang namanya pekon Ada yang namanya bulu sanggrem Ada yang namanya dandang dan sebagainya lor Jadi untuk model layangan bisa dibilang tergantung dari daerahnya dan tipe angin lor Jadi kadang karena model layangan jadi bahan oloh-olohan dari daerah lain itu jangan lor Karena setiap daerah itu punya ciri khas layang gampangan yang berbeda Yang penting ada sendariannya itu adalah layang gampangan Untuk kali ini saya berada di Papungan lor Ingin mereview layang-layang gampangan khas dari Papungan lor Papungan itu daerah sekitar tengah ya Jadi bagaimana model layangannya Mari kita menuju ke rumahnya Bapak yang punya layangannya Oke Oke Kita berada di Papungan lor Ini namanya Bapak siapa mas? Bapak Budi dari Papungan ini Bapak Indonesia Weh Pernahalkan lor ini Bapak Budi Ini senior dari Papungan lor Senior layangan khas gampangan ya Gampangan yang tipenya tanggalan seperti ini lor Ini sudah melalang buah anai Dari daerah ke daerah sudah pernah ikut lomba ya Bapak Budi Oke itu lor Kita berada di Papungan Jadi ini model layang-layang khas dari daerah Papungan lor Ini namanya layang-layang tanggalan ya Ini namanya layang-layang tanggalan ya Kebetulan ini layang-layang dari Bisa dibilang ini seniornya lor Ini bersama Pak Budi Iya Pak Budi Iya Iya Ini bersama Pak Budi Ini bersama Pak Budi Ini layang-layang khas gampangan ini Keunggulannya berdua Pak Budi Apa mas? Ini Kumpulannya Kumpulnya Kumpulnya Dari ini Kumpulnya Tariannya yang penting Pak Budi Oh jadi tariannya yang penting Pak Budi ya Iya Ini layangannya sangat memakai Biasanya kalau kamu mencari-cari Biasanya kamu mencari-cari Biasanya kamu mencari-cari Biasanya Biasanya Setelah Wimbang Biasanya Jadi layang-layang ini Ciri khasnya itu terbangnya Majek lor Oke Bisa juga wanda Ini bersama Mas 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 Jamal Mas Indra Hehehehe Hehehehe Hehehe Ini layang-layang berapa meter Pak Budi Panjangnya sayapnya 240 Soalan Jadi 2 meter Tingginya berapa Pak Budi Sekitar 180an Oh jadi layangnya imbang lor Panjangnya 2 meter Tingginya 180 Model rautannya seperti ini Ini atk-katknya gepeng Pak Budi ya Iya Jadi ini atk-katknya harus Kaku apa Lemes Cedang ya Terus angin-angginya ini berapa senti Pak Budi Terus angin-angginya ini Panjang sayap Panjang sayap Ditambah 3 cm Kanan kiri Sedihnya Sedihnya Oh gitu ya Sudah patek Panjang Panjang sayap Panjang sayap Panjang sayap Terus angin-angginya ini 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 senderiannya kok panjang Pak Budi Itu senderiannya Itu senderian 4 20 cm Kalau rahasianya buat senderian bisa panjang itu gimana Pak Budi? Mungkin teman-teman ingin tahu Mungkin teman-teman ingin tahu Ini Ini memang Layangan ciri khas dari Papungan Namanya Tanggalan Layangnya seperti ini Ini terbangnya memang enak lho Angin kecil Boyangnya itu tidak Terlalu jauh Angin besar pun Layangnya semakin Macek gitu Jalunya macek Jadi kalau Lebar bukongan selera ya Selera Yang penting Lebar angin-angin itu Sesuai tadi lho Tuh ini kok Ada Ini ya mas Ini fungsinya buat apa tuh Pak Budi? Mas Jamal Itu Melahat 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 Palangan Bokongan yang Oh jadi Biar bokongannya tidak Gliut-gliut itu mas ya Kalau bantolnya biar tidak Gliut Oh gitu Jauh Jadilah ini diputus Kalau ini diputus Kalau ini diputus Pasti Gliut Gliut Gini lho Pokongannya Tidak imbang Gliut-gliut Gliut Ciri khasnya memang Disambung seperti itu Ini Semuanya ada lho Jadi Buat dua-dua yang ingin Buat Layang-layang model Seperti ini Model layangnya seperti itu Untuk Rautannya Juga Tidak terlalu besar lho Ini cuma Setengah lingkaran Setengah lingkaran Kecil ya lho Tapi sisanya ini Rautannya rata Tidak terlalu besar Tidak terlalu besar Seperti ini Tidak terlalu besar Tidak terlalu besar Tidak terlalu besar Dari jaraknya ini Seperti Gimana Kanan-kirinya kalau tali gaji yang bawah itu ini pas sayap ya jadi semakin ke bawah itu semakin berat ya pak bud jadi enaknya itu memet sewiwi ya ya tidak terlalu berat loh ini ada yang aneh pak bud ini apa ya pak bud ya kalau saya penasaran ini oh ini ciri khas nih ini ciri khasnya dengan pabungan itu harus ada ini ini namanya Soh oh namanya Soh ya oh iya iya ini fungsinya buat apa pak bud? ini buat penaliung ikut ini antara sendaren sama sendaren oh jadi ciri khasnya dari pabungan itu pakai Soh loh sendarennya oh kalau dipakai seperti ini sudah tidak munter ya pak bud oke wah iya terus dikasih ini wah semakin kuat ini loh ini sudah tidak mungkin untuk munter wah jadi memang kalau sendaren panjang itu kita nalinya harus kuat loh jadi disarankan untuk pakai Soh seperti ini loh lalu gocinya jangan terlalu panjang ya seperti ini oke dulur sekian dulu ya review tentang layang-layang khas dari pabungan mungkin dulur yang ingin mencobanya silahkan mencoba dan semoga info tadi bermanfaat buat teman-teman semuanya terima kasih untuk Bapak Budi dan terima kasih jangan lupa ini kopi jangan lupa maka tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih